Gue melihat ada ketidak inginan Gibran juga di hati kecilnya nih adenya maju. Kalau nggak gue bisa kalah set nih, ya. Biasa aja udah, jangan mau diadu dong, mbak. Hmm, ya, bener. Ribut aja. Urusan Kaisang naik private jet. Pemilikan jetnya itu kan dari MOU Shopee, kabarnya. Mungkin ada bantan atau gimana. Jadi, udahlah, tolong. Cari tema yang lain, kayak yang lebih pinter. Kenapa sih? Ah, blow on amat sih kalian ini. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget badi kulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Gue melihat ada ketidakinginan Gibran juga di hati kecilnya nih adenya maju. Kalau nggak, gue bisa kalaset nih. Gue cuma gunting-gunting pita, dia bisa nentukan anggaran di daerah dia. Nentukan segala macam hal. Dia akan jadi rising star. Jangan-jangan nanti dia yang dimanjuin jadi calon presiden 2029. Yang adenya mau jadi abang. Gue mencium aroma-aroma sibling rivalry. Persaingan antar sodara kandung ini, gue mencium aroma itu. Dan aroma ini cukup keras. Kalau kita lihat Kaisang juga karakternya kan ketika dia menyampaikan banyak hal gitu ya. Kalau gue mau jujur nih, lo sandingin Kaisang sama Gibran. Kerenan Kaisang. Walaupun dua-duanya nggak keren ya. Maksudnya kita dengeri paham ya, maksud gue ya. Di antara dua orang yang nggak keren ini, mana yang lebih keren? Kerenan Kaisang. Dengan pembawaan, cara bicara, percayaan diri. Sampai bisa mengatakan, saya ini kan ketua partai, nggak perlu minta izin presiden. Nggak perlu minta izin bapak untuk maju. Mulai kan, mulai mengguduk lagi hal baru ya. Di tengah-tengah ini kalau Mas Kaisang sama Mas Gibran ini kan lagi dikabarkan hal buruk ya. Yang satu soal jet pribadi, yang satu soal Fufu Fafa. Ini ceritanya, Bung Ciko ini niatannya gimana nih? Karena nggak bisa menjatuhkan bapaknya, makanya sekarang pindah ke anaknya gitu. Karena nggak bisa membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, makanya sekarang oh anaknya Pak Jokowi aja yang dibenturkan gitu. Apakah seperti itu Bung Ciko? Kak rasa-rasanya kayak mengatakan hal itu gitu ya. Soalnya ini tuh apa yang dikatakan Bung Ciko tadi tuh seolah-olah menggambarkan kalau hubungan antara anaknya Pak Jokowi, ya tepatnya Mas Gibran dan juga Mas Kaisang ini sebetulnya tidak baik-baik aja gitu. Kayak ada persaingan untuk ada di posisi atas gitu ya, antara Mas Gibran dan juga Mas Kaisang. Kayak nggak ada capeknya gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Fufu Fafa dan juga jet pribadi. Nah, selama ini kan kalian mencari-cari klarifikasinya Mas Gibran dan juga Mas Kaisang ya kan. Mencari gimana sih aslinya gitu, gimana tanggapannya. Nah, yang ditunggu-tunggu karena kemarin kan sudah terlihat nih Mas Kaisang sama Mas Gibran itu lagi main bola bareng gitu. Yang katanya Bung Ciko tadi lagi rebutan nih. Kemarin abis main bola bareng nih Bung Ciko gimana terusan. Kan berarti tidak terbukti gitu ya apa yang dikatakan oleh Bung Ciko. Nah, ngomong-ngomong soal jet pribadi yang sempat menggemparkan ini soal Mas Kaisang. Ini ada responnya dari Mas Gibran nih. Kira-kira gimana ya responnya? Mas Gibran terkait penggunaan jet pribadinya Mas Kaisang, punipon Mas. Tanyakan Kaisang ya. Itu kan pemilikan jetnya itu kan dari MOU Sopi kabarnya. Mungkin ada bantan atau gimana? Berarti tidak ya Mas ya? MOU yang dimaksud itu? Profesional antara Pemkot Solo, Teknopak, sama Sopi. Nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya? Berarti kan memang bukan ya Mas ya? Itu kan banyak yang ber... Terkait dengan Mas Bobi juga Mas yang menggunakan jet pribadi. Nah tuh, sudah ada tuh responnya dari Mas Gibran. Terus kira-kira gimana? Kalau udah tahu responnya Mas Gibran, jangan-jangan abis ini ada yang... Ini nih, ada yang bangun narasi lagi soal responnya Mas Gibran menghindari seperti itu. Padahal dari dulu, setiap kali Mas Gibran ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya singkat-singkat juga gitu loh. Ya kayak gini, persis kayak gini gitu. Tapi orang-orang tuh suka banget nih membangun narasinya yang tidak-tidak gitu ya. Kayaknya kalau nggak rame itu nggak seru atau gimana gitu ya. Sebagai pemilih, pendukung Pak Prabowo dari zaman dulu kala, selalu memilih Pak Prabowo. Nggak pernah enggak menanggapi akun Fufu Fafa. Bek aja. Ya bek aja. Emang gue harus gimana? Terus gue harus memaki-maki Gibran gitu. Harus nyumpah-nyumpahin Gibran gitu. Karena ngata-ngatain idola gue gitu. Orang itu aja masih hasil cocok logi kalian gitu ya. Nggak ada bukti valid ya yang menyatakan bahwa itu Gibran. Ini masih berdasarkan cocok logi-cocok logi kalian. Ya kalaupun ya, seandainya nih, andai kata ya, itu udah valid nih Gibran gitu ya. Terus, gimana tanggapan gue? Be aja. Be aja, serius. Kagak, gue gak kagak bakal marah-marah walaupun gue pecinta Prabowo ya. Biasa aja udah, jangan mau diadu dong mbak. Ya, benar. Nah ini nih, ini itu harapannya orang-orang ya. Harapan dari orang-orang yang sudah membangun narasi ini gitu. Mungkin dengan, ini kan kalau mas Gibran tadi udah merespon soal jahat pribadi ya kan. Kali ini ada mbak-mbak ya, pecah lele yang memberikan respon nih. Ini kan selaku netizen ya, netizen. Ini memberikan respon soal isu Fufufafa, akun Fufufafa ya di kaskus itu miliknya mas Gibran. Sudah ada responnya, katanya kalau melihat berita ini gimana responnya? Katanya B aja gitu, karena itu masih cocok logi dari orang-orang ya kan. Ya kan emang faktanya seperti itu ya. Ini kan cocok logi aja, belum ada data validnya. Emang bener gak sih kalau itu tuh punya mas Gibran atau bukan? Kan gak ada buktinya gitu loh ya. Dan gini sih, kayaknya aku bukan bermaksud seuzon atau gimana ya. Cuma tuh kayak kelihatan banget kalau ini tujuannya untuk khususnya Fufufafa ya. Ini aku mengatakan yang Fufufafa gitu ya. Rasa-rasanya kok ini untuk membetulkan antara mas Gibran dengan Pak Prabowo gitu. Ya kan? Untuk membuat hubungan antara mas Gibran dengan Pak Prabowo ini tidak baik gitu loh. Makanya narasi ini dibangun. Ya kalau semisalkan ya kan, semisalkan memang apa namanya itu. Ya bayangin aja dong ya. Kenapa timingnya tuh pas sekarang, pas menjelang pelantikan gitu loh. Padahal waktu dari mas Gibran dan Pak Prabowo mencalonkan diri sampai hari ini tuh lama banget loh ya. Lama banget tuh. Tapi kenapa kok ini tuh dikeluarkan ketika mau pelantikan seperti ini? Dan sudah nampak juga gimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini harmonis gitu loh. Pak Mas Gibran yang sangat menghormati ya kan. Pak Prabowo yang sangat luar biasa juga. Seperti ayah buat Mas Gibran. Kayak gitu. Bahkan dulu waktu lebaran ya. Ya lebaran kalau nggak salah ya. Itu kan Mas Gibran berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo tanya. Sudah ke rumahnya Bapak apa belum gitu. Terus Mas Gibran jawabnya belum. Terus abis itu di agak di ini, di apa namanya. Bukan dimarahin tapi dikasih hujangan gitu loh. Kok rumahnya Bapak dulu kayak gitu. Nah ini sorry agak melebar nih konteksnya jadinya. Ini sebuah contoh ya. Contoh bagaimana Mas Gibran ini sangat menghargai menghormati Pak Prabowo gitu loh. Dan makanya ini apa yang dikatakan oleh Mbak Pecelili tadi benar ya. Udah nggak usah diurusin. Jangan pernah mau untuk diadu domba katanya. Ribut aja. Urusan Kaisang naik private jet. Lapor KPK, panggil KPK begitu. KPK memeriksa, menjawab. Kemudian melihat fakta. Eh ternyata yang pakai private jet. Mbak Puan, Ibu Megah, Anies Baswedan, dan banyak lagi orang yang naik private jet. Nah, mulai deh para hater nginyem. Belakangan ini sedang ramai soal private jet. Apakah private jet menjadi hal yang luar biasa di kalangan pejabat? Atau hal yang lumrah? Mari kita saksikan. Megawati dan Puan memakai private jet. Goldstream D450 untuk kunjungan ke Harla PKB. Anies memakai bombardir Global Express. Ganjar memakai private jet N2409K. WITSV Aviation Ravion Hauker 8000XP. Untuk safari politiknya. Mahfud, MD memakai private jet untuk kegiatan safari politiknya. Menurut Anda, mereka punya sendiri. Bayar gratifikasi. Atau nebeng punya teman. Jadi makanya, ya. Kalian ini coba ngomong yang lebih pinter. Kenapa sih? Jangan kayak orang blow on. Urusan keesang naik private jet. Ya memang bapaknya presiden. Tapi kan dia ketua umum. Parpol. Dia punya bisnis. Ya kan? Kecuali. Dia nggak punya kerjaan. Kalian tahu dia nggak punya duit. Jadi, udahlah. Tolong. Cari tema yang lain. Kayak yang lebih pinter. Kenapa sih? Ah. Blow on amat sih kalian ini. Wah, emang pemberitaan akhir-akhir ini tuh semuanya soal keluarganya Pak Jokowi ya. Isu-isu yang nggak tahu nih munculnya dari mana. Semuanya menggodok soal keluarganya Pak Jokowi. Tidak cuma Pak Jokowi aja, tapi anak-anaknya juga, mantunya juga, cucunya juga, istrinya juga. Kayak nggak ada habisnya gitu. Sampai-sampai tuh sebagai rakyat kayaknya bosan melihat berita-berita yang itu-itu aja gitu loh. Apakah kalian juga begitu teman-temanku? Kayaknya, kayaknya sih juga iya ya. Karena beritanya itu-itu aja gitu loh. Isu-isu yang lagi digoreng tuh sama gitu loh. Kemarin sebelum-sebelumnya juga ada pejabat yang pakai private jet ya. Tapi kenapa yang rame cuma Mas Kaiseng aja ya. Padahal, ya benernya apa yang dikatakan oleh Bapak ini, Bapak Teddy tadi, Tendi ya. Bapak Tendi. Yang bikin heran itu, Mas Kaiseng ini kan udah punya kerja ya. Punya bisnis, sebagai ketua umum juga. Kenapa kok kayak diragukan ketika naik private jet gitu? Justru kalau misalkan Mas Kaiseng tidak punya kerjaan ya, tidak punya uang, itu boleh gitu kayak. Ya, oh wajar aja kalau dicurigai gitu ya. Masalahnya ini tuh tidak seperti itu gitu loh. Jadinya bingung kitanya, ya kan? Pengalaman saya ya, di olok-olok itu kan nggak sakit. Di olok, di hina, di hujat, di fitnah. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Ya, rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya di fit. Jadi, saya berpikir, saya ingin berpikir, sisa hidup saya, saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, mau nggosilahkan. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Banyak yang menghina, dan sebagainya, Pak Prabowo tidak pernah sama sekali melaporkan atau memproses secara hukum. Karena Pak Prabowo percaya betul bahwasannya kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab, itu adalah menjadi bagian instrumen penting dalam demokrasi. Pengalaman saya ya, di olok-olok itu... Wah, menarik nih, apa yang dikatakan Pak Prabowo. Terlepas dari kasus isu soal Fufu Fafa ini, akunya Mas Gibran yang katanya menghina Pak Prabowo ya, yang padahal Mas Gibran sendiri juga tidak tahu ini akunya siapa gitu ya. Malah ketika ditanya, beliau bilangnya ya tanya sama yang punya akun gitu loh. Jangan tanya ke saya, berarti kan ya secara tidak langsung itu sudah menjelaskan itu bukannya akunnya Mas Gibran ya kan. Nah, di sini apa yang dikatakan Pak Prabowo ini luar biasa sekali. Kalau mengikuti perjalanannya Pak Prabowo, ini bukan kali pertama isu soal Pak Prabowo dihina seperti itu muncul. Dari dulu ya, dari pertama Pak Prabowo mencalonkan diri kayaknya, isu-isu seperti ini terus digoreng gitu loh untuk Pak Prabowo ya. Ini berkatan dengan 98, dengan banyak hal gitu lah ya, dengan mantunya Pak Suharto dan banyak hal lah, yang itu disangkut-pautkan dengan Pak Prabowo gitu. Dan di sini Pak Prabowo mengatakan dialog-olok itu sudah sering gitu ya, jadi itu sudah jadi hal biasa, jadi hal makanan sehari-hari gitu loh buat Pak Prabowo. Dan itu pun bukan merupakan hal penting ya, yang untuk selalu difikirkan, mendingan mikirin rakyat kayak gitu Pak Prabowo mengatakan hal itu. Ngomong-ngomong soal ini nih, ada beberapa komentar menarik yang aku pengen baca bareng kalian. Oke, ini ada dari Keviano. Dari Keviano, siapa yang punya ide konyol Fufu Fafa ini, seputus asakah mereka sampai-sampai bikin komedi Fufu Fafa ini? Tuh, kan? Abis itu nih, Fufu Fafa bukan hanya menghina, tapi sudah termasuk pelecehan ada hukumnya. Masa Bapak Prabowo diam? Masalah hal ini kan masih belum ada buktinya juga ya kan? Masih cocok logi seperti yang dikatakan tadi loh, cocok logi gitu loh. Nah gimana nih teman-temanku respon kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jub-jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.